I was in Bangkok on the 2nd of May and to my surprise in Mabungkong they have a spyx family event Yes, it is a pop-up store that usually if I happen to visit in Japan I have to pay Tapi yang ini gratis Spacenya juga lumayan gede dan kita bisa foto-foto ataupun lihat-lihat semua item yang ada disini Sampai tanggal 30 Juni, yang penting kalian datang saat jam malnya buka ya Dari pagi sampai kurang lebih jam 8 itu tutup Spyx family ini memang sejak tayang di Netflix udah jadi favorit untuk banyak orang Ceritanya tentang family and you know meskipun mereka bukan family yang normal atau keluarga biasa-biasa aja Justru itu yang membuat hal ini sangat menarik Kalau kamu sukanya siapa? Ayahnya yang Asian? Ibunya yang killer? Atau mungkin anaknya yang bisa baca pikiran? Rata-rata pada sukanya si Anya ya Setelah selesai lihat-lihat kita sekarang sampai di shopping area Yes, semua yang ada disini kalian bisa beli Untuk harga menurut aku gak jauh beda sama yang di Jepang jadi not a bad deal Koleksinya juga sangat bervariasi dari yang bisa kita pakai atau practical daily items sampai mungkin yang collectibles Aku pengen banget beli HP holder ini tapi ntar kenapa jadi gak jadi Dan sekarang nyesel harusnya aku beli karena bahannya lumayan bagus dan juga desainnya cakep Nah koleksinya itu cukup lengkap sampai si Bond aja juga udah ada disini Untuk yang coin pouch lihat deh lucu banget ya sampai ada yang berbentuk kayak peanut Yes, Anya kan suka peanut Kualitasnya juga lumayan lah bahan sinecon gitu jadi cukup fleksibel untuk dipakai Terus ada ini nih ada mic Jadi micnya itu ada gambar aja dan warnanya pink Cakep banget ya warna rose gold gini bercampur dengan pink Karena sering traveling aku juga tergiur sih pengen beli dia punya luggage Ini gak gitu mahal kalau gak salah harganya tuh gak sampai sejuta atau enggak ya kurang lebih satu juta lah Dan desainnya cukup unik kan ketahuan aku find seberatnya Spy X Family kalau aku beli luggage tadi Dan karena memang Spy X Family dari Jepang pastinya ada gachapon Juga ada koleksi plasih seperti ini buat kalian yang pengen banget Sama yang empuk-empuk Space disini cukup luas ya jadi menurut aku sih sangat nyaman untuk browsing Kurang lebih aku spend sekitar 1 jam untuk melihat semua item yang ada disini Dan yang aku suka semua koleksi disini aku perhatikan itu kualitasnya bagus Bikin aku jadi merasa it's okay to spend money here lah Dan barang collectibles ini jadi lebih awet pula Kenapa tadi aku bilang bagus kualitasnya Karena bisa kita lihat dari finishingnya itu semuanya halus and well made Desainnya juga sangat bagus Jadi kalau kita lihat tuh gak ada satupun yang keliatan tacky atau aneh atau gimana gitu loh Tapi beneran cakep Jadi mungkin ya mungkin perusahaan yang bikin film ini Juga mau semua item mereka dibuat dengan sangat baik Seperti konsep dari movie ataupun serisnya Spy X Family ini juga nomor 1 loh di Jepang Jadi fansnya juga banyak di Jepang ataupun worldwide ya Selain toko tadi juga ada semacam mini cafe Jadi kita bisa beli berbagai macam minuman Snack makanan yang sesuai dengan temanya Spy X Family Plus mereka juga menyediakan special goodies ataupun item Kalau kita membeli produk-produk makanan tersebut Khusus buat kalian yang memang tinggal di Thailand kalian beruntung nih Ada item yang bisa kalian beli khusus hanya dengan pre-order Dan itu lucu banget aku mau Lihat deh buatannya juga rapi banget ya Ekspresi mukasianya juga lucu banget Ini dia harga-harganya kalau kalian kebetulan pengen ke Thailand dan bisa stay cukup lama Sehingga kalian bisa pre-order Dari semua koleksi yang ada ini Mana yang paling pengen kamu beli? Kalau aku sih ya pengen koper tadi Payung, mic, hp holder, coin pouch Sampai t-shirt dengan desain mukanya si Anya ini And good news ya Untuk yang kaosnya mereka jual sampai size M yang cukup kecil menurut aku Intinya pecinta Spy X Family Yuk datang yuk ke Bangkok